Pemirsa untuk memulihkan roda perekonomian warga Tengger yang tinggal di Puncak Gunung Bromo, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di Spora Parbut, Kabupaten Probolinggo, melaunching wisata alam baru Puncak Pusung Agung yang berada di Desa Jamisari. Launching wisata alam baru Puncak Pusung Agung ditandai dengan bersepeda menuju lokasi Puncak Gunung Bromo di Desa Jamisari, Kabupaten Probolinggo, Minggu 12 Desember 2021. Gowes dilakukan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Sugeng Bianto bersama dengan pejabat di Dispora Parbut. Sugeng Bianto mengukapkan ia sengaja bersepeda sebelum launching wisata alam Puncak Pusung Agung agar warga atau wisatawan datang ke tempat wisata dengan menggunakan sepeda. Karena dengan bersepeda dapat menghemat biaya sambil melihat keindahan alam Puncak Pusung Gunung Bromo. Sementara untuk menarik wisatawan datang ke lokasi wisata Puncak Pusung, Dispora Parbut Kabupaten Probolinggo nantinya akan mengandeng para petani lokal suku Tengger. Hal ini dimaksudkan agar wisatawan yang datang bisa memetik tanaman hasil panen tanpa mengurangi harga hasil panen petani. Harapan kami ini bisa menambah lama kunjungan bagi wisatawan dan tentunya menambah wahana baru di destinasi sekitar Bromo selain Seruni Point dan Pusung Agung ini. Fasilitas yang ini cukup lengkap, kita ada tempat panggung hiburan atau untuk teater, MCK-nya sudah cukup bagus fasilitasnya, ada resto, ada ruang rapat kecil di sebelah atas itu, juga ditambah dengan gardu pandang yang lumayan bagus sehingga kita bisa melihat view kegiatan masyarakat seharit petanian bisa dari gardu pandang. Sebagai ungkapan rasa berkabung terkait erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, dalam acara kali ini semua elemen yang terlibat dalam acara Jambore Bersepeda untuk berdoa bersama di atas Puncak Pusung. Kusrok Indra Ari Prasetyo, JTV